Pemirsa kita memasuki segmen pernik Ramadan. Wakil Bupati Banyumas didampingi Camat Ravalo membuka kampung Ramadan Keren yang diselenggarakan warga di wilayah Kecamatan Ravalo, Kebupaten Banyumas. Wakil Bupati Banyumas, Sadewalt Rilasyono, didampingi Camat Ravalo, Kusharsono, membuka kampung Ramadan Keren yang diselenggarakan warga di wilayah Kecamatan Ravalo. Setelah sukses dengan Ravalo, Pesta Rakyat yang merupakan gerakan pelaku UMKM Kecamatan Ravalo sekelompok pegiat UMKM Kecamatan Ravalo terus bergerak dalam meningkat tem kualitas usaha dalam berbagai inovasi di tengah menghadapi badai wabah corona adalah David Oktanugrahas, orang pemuda pegiat ekonomi kerakyatan yang bertekad menginisiasi memacukan UMKM di wilayah sembilan desa Kecamatan Ravalo. Sebanyak 30 orang anggota UMKM tergabung dalam kelompok seduluran UMKM Ravalo telah dapat menghasilkan 43 produk unggulan. Dalam rangka menyambut Ramadhan 2021 dengan melibatkan pemuda dan pegiat UMKM Ravalo mengadakan kampung Ramadhan di Gang Jalan Darmo Wiyoto RT 1 RW 8 di Sarawalo sepanjang 100 meter. Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Sadewo Trilasyono, Camat Ravalo Kus Hartono ditandi dengan pemotongan pita oleh Wabup Banyumas Sadewo. Dalam sembutannya Wabup Sadewo, penyelenggara kampung Ramadhan Keren Ravalo ini adalah yang pertama kali diadakan di Banyumas. Diharapkan dapat meningkatkan perekonomian seduluran UMKM Ravalo-Suro di masa pandemi COVID-19 dengan mengangkat produk khas komunitas seduluran UMKM Ravalo-Suro sekaligus meningkatkan lari cuitas masyarakat khususnya Kecamatan Ravalo. David Okta Nugroho mengatakan kegiatan ini dalam mendukung rekan-rekan pegiat UMKM di sembilan desa yang berada di Kecamatan Ravalo dikarenakan produk rekan-rekan UMKM sangat potensial untuk dikembangkan. Sejak 2019 didampingi untuk pengurusan peracinan serta bersama meningkatkan inovasi produk sehingga layak jual dan berkualitas. Membantu pemasaran melalui toko online dan minimarket. Kegiatan kali ini dalam menyambut bulan suci Ramadan bersifat pasar dadakan dengan menjual sajian khas Ramadan semacam takjil dan lauk-tauk. Kegiatan ini dimulai pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 22.00 dengan istirahat pukul 18.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Barat. Setiap lapak disediakan tempat cuci tangan dan setiap lapak wajib menggunakan masker. Sepanjang area juga dipasang himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan. Dari Banjumas, Marnoto Banjumas TV melaporkan.